Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas nama masyarakat dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Saya Haji Jena Arifin Paliwang selaku Gubernur Kalimantan Utara Mengucapkan selamat dan sukses Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII yang ke-9 Pada tanggal 7-8 April 2021 di Pondok Pesantren Minhajur Rolzidin, Jakarta Semoga MUNAS ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan program-program strategis Untuk kemajuan agama bangsa dan negara Saya Haji Muhammad Sukamka, Bupati Tanah Laut Mengucapkan selamat dan sukses pelaksanaan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia ke-9 tahun 2021 Dengan tema penguatan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Harum Haji Rudi Mas'ud, Ketua DPD 1 Partai Golkar, Kalimantan Timur Dan juga merangkap anggota DPR Komisi 3 DPR RI Mengucapkan selamat dan sukses Kelaksanaan Musyawara Nasional ke-9 Lembaga Dawah Islam Indonesia Insya Allah yang akan diselenggarakan Pada tanggal 7-8 April 2021 Kami berharap munas LDI ini dengan tema Pemuatan sumber daya manusia profesional Religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa Menuju Indonesia Maju Bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan Rekomendasi dan pelaksanaan Yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara Serta rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sukiryanto anggota DPD RI DAPIL Kalimantan Barat Mengucapkan selamat dan sukses Atas terlaksananya Musawarah Nasional LDII yang ke-9 Semoga hasilnya bermanfaat Rekomendasinya berguna untuk umat yang ada di Indonesia Khususnya untuk umat Islam di dunia Saya dan serasa wakil wabarakatuh sekaligus wabarakatuh ini Mengucapkan selamat dan sukses Musawarah Nasional LDII yang ke-9 Pada tanggal 7-8 April 2021 Di pondok pesantren Min Hajur Noshidin, Jakarta Timur Yang nasilkan sejarah Saya Haji Gamalish SE Wakil Bupati Kabupaten Berau Atas nama pribadi dan pemerintahan Kabupaten Berau Mengucapkan selamat dan sukses Atas pelaksanaan Musawarah Nasional Ke-9 Lembaga Da'wah Islam Indonesia Yang insya Allah akan dilaksanakan Pada tanggal 7-8 April 2021 Di pondok pesantren Min Hajur Noshidin, Jakarta Timur Kami berharap munas LDII dengan tema Penguatan Sumber Daya Manusia Profesional Religius Untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Saya Dr. Jerla Asar, Bupati Tanah Bumbu Pada kesempatan ini Menyampaikan selamat dan sukses Musawarah Nasional ke-9 Lembaga Da'wah Islam Indonesia tahun 2021 Yang akan dilaksanakan di Jakarta Pada tanggal 7-8 April 2021 Dengan tema Penguatan SDM Profesional Religius Untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju Insya Allah dan selamat bermanfaat bagi bangsa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh